Kita melihat fenomena bahwa Indonesia ini atau kaum muslimin di dunia ini terlihat hanya seakan-akan melihat dua alternatif saja. Kalau tidak kapitalis, ya ke komunis. Jadi dominasi di dua ideologi tersebut. Kalau tidak puas terhadap kapitalisme, coba mencari ke ideologi yang lain. Termasuk juga akhirnya Cina mengadopsi kapitalisme karena dilihatnya dari sudut manfaat tadi. Padahal sebenarnya kedua ideologi dunia tersebut, impactnya terhadap kesejahteraan itu sangat minim. Bahkan justru menyebabkan terjadinya dismalitas yang itu lambat laun menjadi tambah parah dan berakibat menjadi kesengsaraan. Mungkin kesengsaraan penduduk dunia. Oleh karena itu, sudah saatnya kaum muslimin itu berpikir untuk memunculkan ideologi alternatif. Ideologi yang memang didasarkan kepada Al-Quran, yang itu memang benar-benar secara maksimal diimplementasikan di dalam kehidupan. Karena kalau tadi ada yang mengatakan, kita lihat bahwa misalnya saja Indonesia ini sudah berideologi, sudah berdasarkan Al-Quran, sudah berdasarkan dengan sunnah. Silahkan saja Anda berpendapat seperti itu. Yang kita melihat juga fenomena presiden dari kepresiden itu, presiden yang satu, kedua, ketiga, keempat, semuanya menyatakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 445. Tapi faktanya semuanya itu akhirnya dikodetah dan akhirnya juga mendapatkan protes yang luar biasa. Di situlah yang kita lihat bahwa saatnya kaum muslimin ini memberikan atau berpikir mengenai salah satu ideologi alternatif, yaitu Islam. Memang semuanya ini tidak ujuk-ujuk jadi, tidak ujuk-ujuk muncul. Itu perlu adanya perubahan mindset, yaitu dimana memang dimulai dari penguatan akidah, sehingga memang benar-benar menjadikan Islam itu sebagai landasan berpikir maupun juga berbuangnya. Terima kasih telah menonton!